Hingga 24 Desember 2021, peserta BP Jam Sostek di kota Pekalongan tercatat 189 ribu orang atau 9 persen dari jumlah penduduk. 70 persen pekerja informal yang belum tersentuh BP Jam Sostek dan 30 persen pekerja formal yang sudah tercover sebagai peserta BP Jam Sostek. Pekerja informal yang akan didaftarkan sebagai peserta program Jam Sostek di antaranya tukang becak, pedagang asongan, dan pekerja rentan lainnya. Kepala BP Jam Sostek Cabang Pekalongan Budi Jatmiko mengatakan, hingga tahun 2021 cakupan kepesertaan program Jam Sostek di wilayah kerja BP Jam Sostek Cabang Pekalongan baru 9 persen dari jumlah pekerja yang ada. 70 persen pekerja adalah pekerja sektor informal dan belum banyak yang tersentuh program Jam Sostek. Sementara 30 persen adalah pekerja formal yang sudah tercover sebagai peserta Jam Sostek. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, terutama segmen BPU dan sektor informal, diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk berkontribusi terhadap perlindungan Jam Sostek bagi pekerja rentan melalui program CSR mereka. Kecil Pak 9 persen saja, upayanya yang dilakukan seperti apa? Baik, jadi kami juga berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan coverage yang memang masih rendah tersebut. Salah satu upaya kami kemarin juga kami coba sondingkan terkait dengan manfaat program ini. Dan memang prosentase terbesar itu kan ada di pekerja-pekerja rentan. 70 persen pekerja kita ini di sektor informal, 30 persennya mereka di sektor formal yang kebanyakan itu sudah jadi peserta. Nah yang di sektor informal ini kebanyakan belum tersentuh. Sosialisasi tidak cukup, harus ada intervensi juga dari pemerintah. Seperti tadi yang Pak Kadi sampaikan bahwa ke depan ini Pemkot khususnya sudah menyediakan anggaran untuk pekerja-pekerja rentan. Jadi pekerja rentan itu memang yang mereka ini, mereka pekerja, mereka punya resiko, tapi mereka tidak pernah terpikir jaminan sosialnya. Seperti tadi contohnya kayak tukang beca, pemulung, dan lain-lain gitu ya. Mereka pekerja yang mungkin jaminan sosialnya tidak pernah terpikirkan. Nah 2022 kami memang akan merambah banyak nanti di sektor informalnya ya. Jadi pekerja bukan penerima upah. Karena memang tantangan BPJS ke depan ini adalah bagaimana meningkatkan coverage-nya. Yang tadinya kalau di kota ini masih kisaran sekitar 9 persen, mau kita lebih naikkan lagi. Nah salah satu penyumbang terbesarnya pasti dari sektor informal tadi. Nah ini makanya mau kita gencarkan. Makanya juga nanti keterlibatan di sektor swasta dalam hal ini mungkin para pemberi kerja ya. Karena kita tahu nih bahwa pemberi kerja ini perusahaan pasti punya program CSR kan. Nah CSR ini yang coba mau kita edukasi agar sedikit banyak juga mereka memberikan kontribusi terhadap pedulian perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan tadi. Hingga saat ini tercatat ada 5 perusahaan yang telah mendaftarkan pekerja rentan melalui Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan atau GN Lingkaran BP Jamsostek Cabang Pekalongan. Perusahaan tersebut diantaranya MPS mendaftarkan 200 pekerja rentan. Sukorintek 300 orang dan 3 perusahaan di Pemalang mendaftarkan 300 pekerja rentan. Kepala BP Jamsostek Cabang Pekalongan berharap jika pekerja tercover program Jamsostek maka kesejahteraan para pekerja rentan akan meningkat. Namun jika belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek ketika terjadi risiko dikhawatirkan akan muncul kemiskinan baru.